Sejumlah mahasiswa di beberapa daerah kembali menggelar demonstrasi. Selain menolak RKUHP, mereka juga menuntut Kapolri mundur atau dicopot. Aksi unjuk rasa mahasiswa yang menamakan diri Aliansi Peduli Indonesia Api Kota Palopo, Sulawesi Selatan yang berlangsung di depan gedung DPRD Palopo berakhir ricu. Aksi yang awalnya berjalan damai, namun tiba-tiba terjadi aksi pelemparan batu ke arah aparat keamanan dan dibalas dengan tembakan gas air mata. Polisi akhirnya berhasil memukul mundur mahasiswa. Unjuk rasa mahasiswa pada hari Senin ini meminta Presiden untuk mencopot Kapolri. Menuntutkan Presiden Republik Indonesia untuk kemudian bagaimana mencopot Kapolri dari jabatannya. Di Jambi, ratusan mahasiswa gabungan dari BEM Perguruan Tinggi Sekota Jambi bersama sejumlah siswa STM juga terlibat kericuhan dengan polisi ketika berusaha masuk ke gedung DPRD Jambi untuk menyampaikan tuntutan menolak RKUHP. Para mahasiswa yang ditemui ketua sementara DPRD Jambi tidak bersedia berdialog di luar gedung. Mereka menyatakan hendak menggelar pengadilan rakyat di ruang paripurna gedung DPRD. Negosiasi pun tidak menemukan kata sepakat hingga terjadi aksi saling dorong dengan petugas kepolisian. Untuk mengurai masa, petugas menembakkan water cannon dan gas air mata. Tembakan gas air mata membuat masa akhirnya berpencar. Sementara itu ratusan mahasiswa di kota Ternate, Maluku Utara juga beruncuk rasa menolak sejumlah RUU yang dinilai bermasalah. Masa aksi yang berasal dari sejumlah universitas di Ternate ini mengenakan pakaian serba hitam sebagai simbol berkabung atas sejumlah persoalan yang tengah terjadi di Indonesia. Demonstrasi sempat diwarnai kerucuhan. Masa yang sempat membakar ban berusaha masuk ke kantor DPRD untuk bertemu anggota DPRD. Masa kemudian berhasil menduduki kantor DPRD. Akibatnya aktivitas para pegawai terhenti. Usai bertemu anggota DPRD untuk menyampaikan tuntutannya, masa membubarkan diri.